Intro Saat reskrim Polras Kuantan senyinyi mengirim sampel oli dan sperpat palsu ke Labfor Poldaryau untuk dilakukan pengujian. Polisi akan menjerat para pelaku peredaran oli dan sperpat palsu berbagai merek terkenal tersebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polras Kuantan senyinyi saat ini masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dua pelaku peredaran oli dan sperpat palsu berbagai merek terkenal. Pemeriksaan mendalam ini dilakukan untuk mengetahui sedang mana keterlibatan para pelaku dalam peredaran oli dan sperpat palsu yang dilakukan. Dari pemeriksaan sementara oli dan sperpat palsu tersebut didapatkan dari Pulau Jawa. Untuk memastikannya, Saat reskrim Polras Kuantan senyinyi akan mengirim sampel oli dan sperpat palsu yang disita ke Labfor Poldaryau. Dan pelaku akan terancam dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan rencana tidak lanjut ke depan, adapun barang bukti yang kita amankan tersebut, nantinya akan kita berkoordinasi dengan Labfor Poldaryau untuk memastikan apakah barang ini untuk memperkuat barang ini asli atau palsu. Adapun nanti apabila sudah dipastikan bahwa barang ini palsu, maka para terduga pelaku ini nanti akan kita jerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pelaku dan ratusan botol oli serta sperpat palsu berbagai merek terkenal saat ini telah diamankan di Mapolres Kuantan-Singinyi. Dari Kabupaten Kuantan-Singinyi, Defenderawan, melaporkan.